Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Zainur Rohman menyebut Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam menyampaikan putusannya. Berbeda dengan batas usia minimal 40 dan pernah jadi kepala daerah, MK menolak gugatan usia maksimal calon presiden dan wakil presiden berusia 70 tahun dan tidak pernah terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Ketika hari ini kita mendengar bahwa MK menolak gugatan adanya batas maksimal usia, seharusnya hal yang sama juga berlaku untuk batas minimal usia. Apa bedanya antara batas minimal dengan batas maksimal ketika selama kedua-duanya adalah sudah berusia dewasa? Artinya memang di satu sisi makamah konstitusi menggunakan satu pendapat yang konsisten tetapi di sisi yang lain di waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, makamah konstitusi tidak konsisten terhadap putusannya. Nah itu kemudian yang banyak dikritik oleh masyarakat ketika makamah konstitusi di dalam mengeluarkan putusannya itu tidak ada satu pakem atau satu standar yang jelas yang dipegang teguh untuk memutus perkara siapapun penggugatnya.